Stadion Jendela Informasi Anda Rancangan KUPA PPAS 2020 dibahas Kasus COVID-19 di Madinah naik lebih dari 100% Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Stadion Jendela Informasi Anda Semua layak jadi berita Kita ke informasi yang pertama Badan Anggaran DPRD Mandeling Natal Bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Membahas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Pebelanjaan atau KUPA Dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan atau PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 Rapat Banggaran dipimpin Ketua DPRD Madinah Erwin Effendi Lubis didampingi Wakil Ketua Harmin Syah Batubara dan Erwin Nasution Dan dihadiri 18 anggota DPRD dan Kepala OPD Senin 14 September 2020 Di Ruangan Paripurna DPRD Madinah Pada rapat tersebut Bupati Madinah Dahlan Hasan Nasution Menyerahkan Buku KUPA PPAS 2020 Kepada Pimpinan DPRD Madinah Untuk dilakukan pembahasan oleh Banggar Bupati Mandeling Natal Dr. Randus Dahlan Hasan Nasution Dalam sambutannya mengatakan Penyampaian Rancangan Perubahan KUPA Dan PPAS Perubahan APBD 2020 ini Merupakan konteks Pelaksanaan pembangunan daerah Dan implementasi otonomi daerah Yang merupakan momentum strategi Dalam rangka percepatan pembangunan daerah Dan pemulihan ekonomi Akibat pandemi COVID-19 Berita selanjutnya selepas pariwara berikut ini Pengguna kenderaan bermotor Untuk terciptanya tertib parkir Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandeling Natal Saya Rinaldi Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandeling Natal Mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Mandeling Natal Untuk berpartisipasi dalam sesu penduduk September 2020 Bagi yang belum melakukan sesu penduduk online Dapat mengisi kisioner yang diberikan oleh petugas sensus Kemudian berikan jawaban yang jujur dan benar Jawaban yang Anda berikan Dijamin keamanan dan kerasiannya oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Mari kita mencatat Indonesia Pastikan Anda tercatat karena Anda begitu berarti Mari bersama Mencatat Indonesia Untuk Indonesia yang lebih maju Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandeling Natal Masih bersama kami di Start News Jendela informasi Anda semua layak jadi berita Kita ke informasi selanjutnya Kasus COVID-19 di Kabupaten Mandeling Natal kembali meningkat Bahkan pada Minggu 13 September Terjadi kenaikan kasus positif Lebih dari 100% Dari hari sebelumnya Hingga saat ini sesuai dengan data Yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Mandina Ada 31 pasien Terkonfirmasi positif Bertambah 16 orang Dari hari sebelumnya 16 pasien tersebut saat ini Sedang diisolasi mandiri Di bawah pantauan rumah sakit umum Daerah Panyabungan Dengan rincian 14 orang Tanpa gejala Dan 2 orang menunjukkan gejala Sementara untuk pasien yang dinyatakan kontak erat Berjumlah 163 orang Berkurang 88 orang Dari hari sebelumnya Yang dinyatakan telah selesai masa pantau Pasien kontak erat selesai masa pantau itu Tersebar di rumah sakit umum Panyabungan Sebanyak 77 orang Di puskesmas Gunung Tua 11 orang Dan di puskesmas Panyabungan Jaya Sebanyak 6 orang Dengan tingginya angka Kenaikan kasus COVID-19 di Madina Pemkap Madina Terus mengimbau masyarakat Untuk mematuhi protokol kesehatan Demi mencegah Bertambahnya kasus Serta minimalisir Penyebaran COVID-19 Sekian Start News hari ini Saya Ika Rodia Putri Mewakili tim redaksi Start News Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jendela informasi Anda Selamat menikmati Jendela